Oke halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Arisandos Niko Oke pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas ya Jadi bagaimana cara melubangi tembok yang benar dan berbagai permasalahannya Selama ini ya masih banyak sih yang tanya kepada saya Biasanya yang masih baru-baru belajar itu yang pemula mereka tanya Wah saya kok melubangi tembok kok nggak bisa ya Masih ada beberapa permasalahan lah kenapa kok tidak bisa Kenapa kok seperti ini seperti itu Oke untuk membantu mereka ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Kali ini kita akan coba bahas Oke langsung saja Jadi sebenarnya simple saja ya untuk melubangi sebuah tembok Ya di sini ya misalnya saya buat seperti ini ya Ya buat persegi seperti ini untuk melubangi tembok itu sebenarnya simple saja Tinggal biasanya kalau dari depan seperti ini ya tinggal digeser ke samping Ya digeser ke samping ya agak-agak-agak ini lagak ke atas Ada tulisan on face Ya on face Berarti itu sudah sama dengan bagian yang di belakang Nah ini juga sudah loh Oke sekarang untuk permasalahannya kita bahas ya Oke kita bahas di sebelah samping Nah ini Nah misalnya saya punya tembok nih Ya saya punya tembok ya ukurannya 4 Kali 0,15 Katakanlah seperti itu Oke Kemudian saya berdirikan guys Nah ini tingginya 3 Oke Diperhatikan Ya ini saya tarik agak lebar saja ya Oke Jadi sebenarnya untuk melubangi tembok itu ada beberapa cara Ya ada 2 cara Yang pertama misalnya nih Ya saya bikin di sini Set 2 bikin di sini Nah cara yang pertama tadi kita bisa ada di depan seperti ini Ya saya geser sampai ada tulisan on On face Dia lubang Nah cara yang kedua Itu yang paling mudah ya Biasanya kalau dari depan itu bingung ya Ngarahkannya nanti bingung Nah ditampilkan ya Ditampilkan garis bagian sisi terdalamnya Nah nanti saya menggunakan push pull Saya tarik Ya saya klik saya lepaskan ya Jadi Jangan di klik ditahan terus digeser Jangan di klik 1 kali dilepaskan kliknya Kemudian digeser kemana Nah ini saya arahkan Saya arahkan ke garis yang bagian belakang Nah dia Nanti lu lubang Atau enggak misalnya Wah lubangnya kecil sekali Ya misalnya lubangnya kecil sekali ada di sini Nah Kalau lubangnya kecil sekali bagaimana Nah kita kan tahu Ketebalan tembok ini 15 cm Atau punya saya menggunakan 0,15 Nah kalau saya dorong ke sana Ini kok enggak sampai on face on face ya Ya setelah didorong ke sana Dimasukkan aja angkanya Angka ketebalan tembok itu berapa Nah kalau tadi kita buat ketebalannya 15 cm Saya masukkan 0,15 Saya menggunakan satuan meter Saya enter Nah dia otomatis sudah lubang Itu cara yang ketiga Wah sudah ada tiga cara itu Ya jadi mudah sekali ya Kemudian sekarang berbagai permasalahannya Nah ini berbagai macam permasalahannya Saya buat lagi di sini Set Ya katakannya 5 0,15 Set Biasanya guys Ya ini saya tinggikan dulu Wah langsung biasanya Biasanya Set Nah ini tingginya 3 meter Nah biasanya ketika kita buat rumah Ya ini mungkin bagian luar Ini bagian dalam Ya saya bikin dulu lah ininya Apa namanya Nah biasanya kita Kan kalau bikin rumah ya Antara sisi luar dan sisi dalam Itu lebih tinggi sisi yang dalam Terkadang ya kita ini terburu-buru untuk menaikkan ya Misalnya ini lantainya Oh lantainya lebih tinggi Lebih tinggi Ya seperti ini lebih tinggi Nah dia lebih tinggi sama yang bagian depan Nah misalnya ini bagian depan Nah misalnya seperti ini Nah ini kan tingginya tidak sama guys Ya ini tingginya tidak sama Terkadang kita langsung buat aja Seperti ini ya Pintu di sini Set 2 1,2 Ukuran pintu Kemudian kita lubangi Kita dorong Sudah on face Cepret loh kok tidak bisa Saya ctrl z Saya ulangi Cara yang kedua Wah ini cara yang kedua dari mas Niko ini Ya saya Klik Saya lepas Saya arahkan Jebret Loh kok tidak bisa Kenapa Ya ini tadi permasalahannya Karena Ya Antara depan dan belakang Itu tingginya tidak sama guys Jadi dia tidak bisa dilubangi Ya sebenarnya sih bisa saja Tinggal saya klik Saya tekan delete Lubang Ya Nah tapi terkadang ya ada permasalahan seperti itu Kemudian ada permasalahan yang kedua Biasanya di sini ada garisnya guys Mungkin kalian tidak tahu Di sini ada garis tiba-tiba ya Mungkin kalian habis buat-buat garis Dari mana-mana ketika diberikan Ini muncul garis biasanya Nah ini diperhatikan dulu Ketika memelubangi tembok Diperhatikan Di belakang itu ada garisnya enggak Ketika ada garisnya seperti itu Saya bikin jendela di sini Tingginya ya Seperti itu Ketika saya dorong Cepret Tidak bisa Meskipun ya Saya ulangi Saya ctrl z Meskipun di sini tingginya sama guys Nah ini tingginya sudah sama ya Nah ini meskipun tingginya sama Saya dorong tetap dia tidak bisa Ya Karena apa? Karena ada garisnya ini tadi Jadi Tidak bisa Jadi itu berbagai macam permasalahnya Kenapa saya kok kalian Saya kok susah ya Mau ngelubangi tembok Ya itu tadi ya Cara yang pertama Didorong Kesamping Agak Ya agak Agak inilah Agak diagonal Sampai ada tulisan On On face Atau ya didorong Kedalam Sampai Sampai apa namanya Garis Garis yang paling belakang Atau didorong Setebal Kemudian dimasukkan Ukuran setebal Temboknya Nah itu Oke Jadi itu saja ya Jadi itu saja Tips dan trik dari saya Untuk melubangi tembok Dan beberapa Permasalahan yang ada Mungkin nanti Kalau kalian masih bingung Ya Silahkan aja Tanya di Comment di bawah Ya nanti mungkin Saya jawab lah Sebisanya Ya Masih masalah sih Masih gak bisa Masih belum jelas Udah jelas sekali Menurut saya Oke ya Oke jadi itu saja dari saya Ada kurang lebihnya Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Akhir rata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya selamat mencoba Semoga berhasil Dan sukses Ya semoga kalian bisa Belajar Se-catch up Ini yang dari saya Bisa bermanfaat Ya itu Saya lebih senang Seperti itu Oke Itu saja Jangan lupa Yang belum Subscribe channel saya Ya silahkan Di subscribe dulu Kemudian Ya beberapa video sih Ya mungkin Kalau di like Saya juga terima kasih Oke Oke Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax